Ada dua jenis mie yang nampak sama namun berbeda, soun dan bihun. Walaupun bentuknya sama, soun dan bihun sangatlah berbeda. Soun berbahan tepung tapioca dan berwarna bening, sedangkan bihun berbahan dasar tepung beras dan berwarna putih susu. Jika kita makan, tekstur pun berbeda. Soun bertekstur kenyal, sedangkan bihun tidak begitu kenyal, bertekstur mirip dengan nasi. Kali ini saya akan membahas soun yang ada di Yogyakarta. Saya mengawalnya dengan mencicipi nasi soun buroso di Jalan Katamso, Yogyakarta. Buka jam 4 sore, dalam waktu tak sampai 2 jam, dagangan buroso ini ludes terjual. Oke, kita mau menikmati soun, nasi soun buroso. Sekarang kita nikmati dulu, ini katanya pedes banget. Ini nggak boleh lama-lama, katanya nanti bentar lagi udah sold out. Kalau nggak makan sekarang, wah lewat bung. Oke, berlapar, kita hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon baiklah. Ya Allah. Bu, ini memang sounnya udah pedes ya? Pedes, tapi lombok hijau. Oh, lombok hijau ya, pedes lombok hijau. Allahu akbar, ini enak banget ya. Jadi dia agak kinjis-kinjis gitu, karena dia pakai tepung tapioca ya, singkong ya, tepung singkong. Mantap ini. Soun atau soun, dalam dialek Jawa, milik buroso ini dimasak dengan cara tumis lombok hijau. Sehingga soun ini memiliki cita rasa pedas dan manis karena diberi kecap manis. Banyak pilihan pelengkap yang ditawarkan buroso. Tapi food lover, harus... Terima kasih. Setengah empatan, karena disini bukannya jam 4, jam 5 atau setengah 6 udah habis. Pak, ini seporsinya, Pirok? 5 ribu. Iya. Satu porsi 5 ribu, men. Murah-murah, pedes, lalu Jogja. Hahaha. Sub indo by broth3rmax